Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Doib, MIMU 2014 81038 Saya hari ini akan menjelaskan tentang Aturan 180 derajat dalam film Sederhananya 180 derajat itu Teknik pengambilan gambar yang sesuai dengan garis imajiner Yang ada diantara 2 aktor yang disorot Adanya aturan ini tujuannya untuk membantu penonton Mengetahui dimana letak aktor saat berada dalam adegan Contohnya kayak gini Ada 2 orang dalam 1 scene Lagi berbicara Di dalam kamera master yang tengah tuh Orang pertama di sebelah kanan Orang kedua di sebelah kiri Kalau di kamera masternya begitu Saat kamera menyoroti salah satu aktor tersebut Maka peletakannya harus sesuai dengan posisi aktor berada Orang pertama dikomposisikan di kanan frame Orang kedua tetap di kiri frame Tujuannya untuk memudahkan penonton melihat posisi aktornya Selain mengatur peletakan aktor Aturan 180 derajat juga mengatur arah pandangan kedua aktor Aktor pertama di sebelah kanan melihat aktor kedua di sebelah kiri Maka pandangannya adalah lurus ke kiri Begitu juga sebaliknya ke aktor kedua Selain itu aturan 180 juga mengatur masuk keluar frame Misalnya satu orang keluar frame ke kanan Maka di scene berikutnya Jika si aktor itu juga ada Dia harus masuk dari kiri frame Begitu juga sebaliknya Demikian presentasi saya tentang aturan 180 derajat di dalam film Semoga presentasi saya ini dapat membantu teman-teman dalam membuat video Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!